Bunga Melati Bunga Melati Bunga Melati Selain itu, minyak melati juga bisa membantu mengurangi tanda-tanda penuaan seperti garis halus dan keriput. Keren kan? Bunga melati punya sifat antimikroba yang bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Teh melati, yang dibuat dengan menyeduh bunga melati, dapat membantu melawan infeksi dan menjaga kesehatan kita secara keseluruhan. Teh melati juga bermanfaat untuk pencernaan kita. Minum teh melati bisa membantu mengurangi gas, kembung, dan melancarkan pencernaan. Cocok banget buat kamu yang sering mengalami gangguan pencernaan atau masalah perut lainnya. Aroma bunga melati juga dikaitkan dengan peningkatan fokus dan konsentrasi. Menghirup aroma melati dapat merangsang otak, meningkatkan kewaspadaan, dan membantu kita lebih produktif. Minyak esensial melati bisa digunakan untuk pijat saat otot terasa pegal atau tegang. Sifat anti-inflamasi dan relaksasinya efektif dalam mengurangi rasa tidak nyaman pada otot dan sandy. Teh melati, seduh beberapa bunga melati dalam air panas dan nikmati tehnya yang menenangkan. Aromaterapi, gunakan minyak esensial melati dalam diffuser atau tambahkan beberapa tetes ke air mandi untuk relaksasi. Perawatan kulit, campurkan minyak esensial melati dengan minyak pembawa, seperti minyak kelapa atau minyak almond, dan oleskan ke kulit untuk meredakan iritasi dan menjaga kelembaban kulit. Bunga melati memang bukan hanya cantik, tapi juga punya segudang manfaat untuk kesehatan. Tapi ingat, gunakan produk melati dengan hati-hati dan ikuti petunjuk penggunaannya, terutama kalau kamu punya kulit sensitif atau kondisi kesehatan tertentu. Lebih baik konsultasikan dulu dengan dokter sebelum memulai perawatan baru ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kesehatan lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.